Peggy yang disebut sebagai Bang Hotman ini masih netral ya Mengutamakan ajas praduga tidak bersalah dulu Gak kayak apanya tuh asistennya Ngalor, ngidul, ngeblunder kesana kesini Kalau saya lihat Kasus ini, ini mirip seperti kasus Joshua Yang pada akhirnya, Masa akan fokus Ya, waktu itu pada Icat ya Ini Masa akan fokus pada Peggy Yang pada akhirnya akan melupakan korban yang sebenarnya Karena dengan menyelamatkan Peggy atau Icat Maka akan terkuak semua Motifnya ini apa? Gitu Jadi sekali lagi, buat Bang Hotman Tetap seperti ini Bang, jangan berubah ya Kalau memang benar-benar Bang Hotman Ini menguak Misteri ada apa ini Sekarang banyak orang menyalahkan Bapaknya si Eki Itu tidak adil Kenapa? Maunya kalian apa? Pada saat kejadian Bapaknya Eki menangkap Ya, langsung melaporkan Bahwa anaknya terbunuh Ya kan? Nah, setelah ditangkap Ada lagi advokat yang tidak terima Dianggap sebagai Bapaknya Eki Mengada-ngada Maunya apa sekarang? Ya kan? Dalam kejadian seperti ini Ini tidak mungkin Ya, tidak mungkin Pelaku ini Hanya orang biasa Ini pasti di belakang Atau background dari Si pelaku ini Seseorang Yang mungkin punya nama besar Yang mungkin ada kasus sesuatu Sekarang kan serba salah Buat Bapaknya Eki Orang sudah ditangkap Dianggap Apa? Menangkapnya asal-asalan Giliran orang Yang memiliki alibi kuat Bahwa beliau tidak ada Di tempat kejadian Malah ditangkap Ini kan serba salah Ya Jadi sekali lagi Ditunggu Sabar Akan ada waktunya mungkin Ya Tapi Intinya begini Aeb buat saya Kraus Ya Kraus Ya Dia kesaksiannya itu Tidak jelas Kenapa? Karena Aeb bilang Betul itu Peggy Saya melihat Peggy Tapi begitu Didatangi Bapak Deddy Mulyadi Pernyataannya bilang apa? Kita dengar semua kan? Setelah ditangkap Saya baru tahu Oh itu si Peggy Berarti dia tidak mengenal Peggy Dan berhati-hati Siapa Aeb ini? Aeb ini siapa? Apakah dia juga ikut serta? Ataukah dia ini Rekan dari si pelaku? Jadi Aeb ini harus disimpan dulu nih Ya dikip dulu nih Aeb Ya jangan dulu dituduh Tetap Ajas Praduga tidak bersalah Tapi Minta kesaksiannya Juga satu lagi Linda Yang ngaku-ngaku Kesurupan Kalau orang kesurupan kan Pasti menceritakan semua Ya Pasti diceritakan semua Dan kalau kita Mendengar dari keterangan Bu RT yang ada di tempat Jadi sebenarnya begini ya Kenakalan anak muda itu Bagaimanapun itu Tetap akan ada imbas Kita yang tinggal di luar Dari kota Cirebon Tidak tahu menahu Masalah yang sebenarnya Yang tahu persis itu kan Orang yang ada di lingkungan tersebut Betul gak? Jadi sekali lagi Jangan mudah menganalisa Oh mungkin ini begini Oh mungkin itu begitu Jangan mentang-mentang kita advokat Ya seperti kita memiliki kuasa Untuk membicarakan yang tidak pada tempatnya Gak boleh Advokat itu berbicara sesuai fakta Jangan mereka-reka mengada-ngada Itu kan sudah tidak layak disebut advokat Iya kan? Kemudian buat Bang Hotman Sekali lagi Bang Hotman ini dalam Menyampaikan sesuatu itu jelas Ya tidak mudah gitu Tidak mudah Selalu menggunakan Apa Kesimpulan-kesimpulan Ya Tidak mudah Berbaur dengan apa Tapi Asisten dari Bang Hotman Ini ngeblunder Kalau menurut saya Jangan lagi diturunkan lah Orang-orang yang kayak begini Bang Ya Satu Yang tadinya Nama Hotman Paris Sebagai kuasa hukum dari almarhum Iya kan? Banyak masyarakat berharap pada Bang Hotman Tapi begitu diturunkan Yang amatur Ya amatur ini Karena apa? Cara bicaranya masih menggunakan emosi Gak boleh Ya Harus sesuai dengan logika Lebih baik jangan Bang Hotman kalau memang mau menolong turun langsung Jangan mengutus si A, si B Karena gini Bang Kita beda kepala Bang Beda kepala Beda pikiran Beda analisa Beda pengalaman Gitu Jadi sekali lagi buat Bang Hotman Tetap lurus ya Tetap lurus Karena Saya yakin Ini sih perkara besar ini Yang ada di Cirebon Yang menyedihkan ini kan begini ya Begitu mau dimulai film Ada oknum dari kepolisian Mendatangi PH film tersebut Dan juga keluarga almarhum Untuk tidak melanjutkan Alasannya apa? Karena ini memperburuk citra Polri Itu alasan menjijikan Kalian sebagai anggota Polri Silahkan saja menjaga nama baik Polri Itu hak kalian Kalian dibawa naungan institusi Polri Tapi tanya dulu pribadi kalian masing-masing Kalian menjalankan tugas dengan benar tidak? Jangan hanya mau nama harum Tapi perilakunya Amburadul Jangan Kalau saya jadi anggota malu loh Mendatangi Almarhum Vina PH film Untuk menyetop Untuk jangan melanjutkan Malu Kenapa? Apa yang harus disembunyikan? Apa yang harus dipertahankan? Kalau memang sudah hancur Harus diperbaiki Bukan semua orang ditutup mulut Untuk menjaga citra Polri Padahal Banyak Anggota Yang sembarangan menangkap orang Ya gak usah jauh-jauh nih Masalah narkoba Ya kan? Orang ditangkep-tangkepin Cuma minta uang tebusan Terus kita harus menjaga Nama citra dan nama baik Polri gitu Kan itu aneh Kalian itu digaji siapa? Siapa yang menggaji? Bukan presiden yang menggaji kalian Bukan pemerintah loh Masyarakat loh Kembali ke sana Sadar diri disitu Sadar diri disitu Penyidik Kanit Ini Kombes Ini Itu Segala macem Kalau lagi butuh anak buahnya Disebar kemana-mana Disuruh nyari Tumbal Kalian yang harus memperbaiki diri Kasian Kapolri itu cuma satu Kalau saya boleh bicara Kapolri satu-satunya Yang tidak ada Yang tidak bermasalah Ini Pak Listio Sigit Tapi sialnya Pak Listio Sigit Semenjak beliau Menjadi Kapolri Itu kerjanya cuma ngebersihin kotoran aja itu Dari Anggota-anggotanya Saya sudah bilang Kalau pihak kepolisian ini sudah tidak bisa Ya diandalkan Ambil alih aja sama propam lah Ya Diambil alih aja sama propam Dalam hal apapun Penangkapan segala macam Menuduh orang aja Sudah tidak sesuai prosedur Terus Nama baik apa yang harus dipertahankan Gitu Juga buat anggota-anggota Jangan dibiasakan Menutupi perilaku atasan Kalian ini kan hanya dijadikan kacung Saat mereka butuh Kalian disuruh berpencar Melakukan ini itu Ya kan Kalau memang udah atasan Gak bener itu ditegor Ya Jangan didiamkan Gitu Apalagi nih Perusahaan Perusahaan yang sering diminta Dana ini Itu Laporkan ke propam Gak usah takut Gitu Gak usah takut Masyarakat ini udah tahu Ada apa yang sebenarnya Jadi Terbuka atau tidaknya Kasus ini Mungkin Ini awal dari kehancuran Polri Ya karena apa Karena selalu menutupi Rekan sejawat yang gak bener Gitu Ditutup-tutupi Harusnya jangan Kalau salah bilang salah Ini institusi besar Masyarakat berharap Bukan berharap pada kalian Kalian yang menyuguhkan diri Sebagai pengayom Masyarakat Tapi yang terjadi kan apa Di kantor polisi Tawanan Di Aniaya Itu sudah melanggar Hak asasi manusia Kalau Orang Sudah tidak memandang lagi Pak Listio Sigit Dan Pak Jokowi Sudah dilaporkan kalian Ya ke mahkamah Internasional Tapi kan Dipertimbangkan Yang nanti Mendapat efek Imbas itu Presiden Dan Kapolri Itu sendiri Jadi semoga saja Ya segera dibenahi Ya daripada Jadi penyasalan Nantinya Terima kasih telah menonton